Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun berinisial MF, warga Desa Buni Asi, Kecamatan Tegal Bulen, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, diduga menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal. Tujuh jari kuku kaki korban dicabut dan wajah korban mengalami luka bakar. Kejadian ini diketahui oleh saudara dan warga saat korban pulang ke rumah dengan mengalami luka-luka. Korban sulit memberikan keterangan karena mengalami gangguan disabilitas mental. Korban diketahui seorang anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya semenjak kecil. Korban pun tinggal bersama kakeknya. Kini keluarga korban sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan keluarga berharap pelaku segera ditangkap. Kejadian itu diperkirkan kapan Pak? Kejadiannya tahu-tahu saya sudah berapa hari, baru dua hari gitu ketauannya. Jadi saya belum tahu kejadiannya. Itu lukanya apa saja Pak? Lukanya kaki, jari, jari, tujuh jari. Dan ini bibir di sebelah kiri atas gitu. Kira-kira dibakar rokok itu. Itu kaki jarinya di apaan Pak Jawa? Kaki jarinya dicopot-copot kan kukunya itu. Kukunya dicopot-copot semuanya. Sementara itu menurut Kapolsek Tegalbulun, pihaknya membenarkan telah menerima laporan dari warga mengenai ada dugaan tindakan penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang mengalami disabilitas mental. Hingga saat ini pihak kepolisian telah mengantongi dan memeriksa seseorang yang diduga pelaku penganiayaan. Namun, polisi belum memberikan secara rinci terkait motif dan juga kasus tersebut. Dari tangan terduga pelaku, polisi mengantongi sejumlah barang bukti. Kemudian setelah kita menerima laporan, melakukan pemeriksaan permintaan visum ke muskesmas atau dokter untuk berhenti alat bukti di persidangan. Kemudian setelah itu penyidik melakukan penyelidikan untuk mencari siapa yang diduga pelakunya.